Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd Pemirsa sahabat dimanapun berada Kembali lagi di segmen kita Menyelami Indahnya Asma ul Husna Maka di kesempatan yang berbahagia ini Selain kita mengetahui terkait dengan nama-nama Allah Terkait dengan sifat-sifatnya Maka ada satu hal yang penting Dan ini mesti kita ketahui bersama Dan ini mesti kita pelajari bersama Yaitu apa diantaranya adalah Kita wajib dan kita harus tahu Terkait dengan kaidah-kaidah apa saja Terkait dengan nama Allah Asma ul Husna ini Maka di kesempatan yang berbahagia ini Di video kali ini kita akan coba membahas Ada kaidah yang mesti kita ketahui bersama Yaitu kaidahnya adalah Menyatakan semua nama-nama Allah Semua Asma-Asma Allah Itu adalah nama-nama yang baik Bayangkan Kaidahnya adalah Bagaimana menjelaskan Semua Asma Semua nama-nama yang Allah miliki Itu baik Di antaranya adalah statement yang mengatakan Semua Asma Allah itu baik Allah berfirman dalam surat Al-A'raf Ayat ke-180 Dengan jelas Allah mengatakan A'udzubillahiminasyaitanirajim Walillahil asma'ul husna Fada'uhu biha Kata Allah Tabarukah wa ta'ala Allah memiliki nama-nama yang baik Allah memiliki nama-nama yang indah Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi Fada'uhu biha Bertawasullah Memintalah Berdo'alah dengan nama tersebut Ini statement yang menggambarkan Terkait nama Allah itu baik semuanya Baik nama Allah semuanya Berbeda dengan nama makhluk Allah punya nama Makhluk punya nama Tapi jelas dong Bahwa nama Allah Itu adalah nama yang sempurna Nama makhluk terkadang tidak sempurna Terkadang orang tua memberikan satu nama Harapannya adalah misalkan namanya soleh Haji soleh misalkan Tapi tidak sesuai dengan kenyataan dan ekspetasi Apa maksudnya? Ketika diberi nama Ternyata soleh tapi tukang maling Soleh tapi tidak pernah sholat Soleh tapi tidak pernah puasa Soleh tapi suka ngezolim orang lain Lihat Ini adalah nama yang tidak sempurna Tapi beda halnya ketika Allah mengatakan Wallillahil asma'ul husna fada'uhu biha Allah itu punya nama Nama Allah itu indah Nama Allah itu baik Sifatnya maha tinggi Atau di surah Toha Ayat yang ke-8 Allah juga mendeskripsikan terkait dengan namanya Apa kata Allah Tabaraka wa ta'ala Allahu la ilaha illahu Lahul asma'ul husna Allah yang tiada ilah selain Allah Tabaraka wa ta'ala selain dia Lahul asma'ul husna Allah yang punya namanya Dan Allah yang punya Nama-nama yang baik Dua ayat di atas Menggambarkan Mendeskripsikan Menginformasikan kepada kita Memperkuat kaidah Yang mengatakan bahwa kaidahnya mengatakan Allah itu nama-namanya baik Kulluha husna Semua nama-nama Allah itu baik Kemudian Jadi kalau kita katakan Makna ahsan Husna ini artinya Allah memiliki nama Sempurna baik dari sifatnya Sempurna baik dari namanya Sempurna baik dari perbuatannya Sempurna dari segala aspek Dan sejud pandang Manusia Terkadang namanya bagus Tapi gak sesuai ekspetasi Manusia Terkadang dipengkasih nama Namanya apa Abdul Muhsin Hamba Allah yang baik Tapi nyatanya apa Orang itu tidak Tidak baik Terkadang dipengkasih Terima kasih.